Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat belajar Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang pengamatan data Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian perhatikan penjelasan ibu guru ya Silahkan kalian perhatikan data berat badan siswa berikut ini Jadi datanya ada 45 data Dari data yang kalian lihat di atas Kita dapat menentukan data yang terkecil dan yang terbesar Hmm, berapa kira-kira data terkecil dan terbesarnya dari data tersebut yang kalian perhatikan? Bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya adalah Pengamatan data akan menjadi lebih mudah Apabila data sudah disajikan dalam bentuk tabel Atau dalam bentuk diagram Jadi kalian harus sajikan dulu dalam bentuk tabel atau diagram Nah, mari kita sajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel Perhatikan tabel berikut ini tentang isian tinggi badan siswa Jadi datanya seperti yang kalian lihat Data dalam bentuk tabelnya Seperti yang kalian lihat pada tabel Itu ada berat badan dan frekuensi Frekuensi ini adalah jumlah setiap data Cara penyajiannya silahkan kalian urut Dari data yang terkecil ke data yang terbesar Seperti itu Cara menentukan frekuensinya silahkan kalian hitung Misalnya data berat badan 30 ada berapa orang Misalnya kita hitung sama-sama 1, 2, 3, 4 Jadi data 30 frekuensinya adalah 4 Seperti itu Selanjutnya data 35 Mari kita hitung data 35 ada berapa 1, 2, 3, 4 4, 5, 6, 7, 8 Oke, satu lagi 9 Jadi data 35 adalah 9 Seperti itu caranya Begitupun data 40, 45, 50, dan 55 Silahkan kalian hitung frekuensinya sendiri Seperti itu Itu penyajian dalam bentuk tabel Nah bagaimana penyajian dalam bentuk diagram Diagram itu ada diagram batang Bentuk penyajiannya seperti yang kalian lihat Misalnya data berat badan 30 kg Frekuensinya adalah 4 Jadi hubungkan antara 30 ke 4 35 ada 9 Berarti 35 ke 9 40 ke 13 Nah seperti itu Dan seterusnya Untuk diagram garis Sama halnya dengan diagram batang Misalnya data 30 frekuensinya adalah 4 Berikan titik Kemudian 35 ada 9 Kasih titik lagi Kemudian 40 ada 13 Berikan titik Kemudian hubungkan titik-titiknya Seperti itu Akan kalian berikan titik untuk data 45, 50, dan 55 Kemudian hubungkan titik semuanya ya Nah untuk hasil sajian datanya Dari tabel dan diagram Ternyata data yang terkecilnya adalah 30 Banyaknya data yang terkecil adalah 4 Kemudian data terbesarnya adalah 55 Banyak data terbesar adalah 5 orang Seperti itu Terangkan data yang terbesar frekuensinya adalah 40 Yaitu sebanyak 13 orang Bagaimana anak-anak mudahkan mempelajari materi tentang pengamatan data Ibu guru berharap kalian dapat memahaminya Nah untuk pembelajaran hari ini Ibu guru cukupkan sekian Ibu guru ucapkan selamat belajar Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh